Intro Halo sahabat keloid, sahabat belbis kita sua kembali dalam belbis hari ini dan seperti biasa belbis kita akan selalu menampilkan atau menjadikan topik-topik menarik untuk anda dan nanti baharkan banyak inspirasi yang didapatkan dan seperti biasa pula kita akan ketemu dengan Pak Medisa Henry dari Strabist Management Bandung Selamat malam Pak Ben Selamat malam dan kejam Ceria malam ini Setelah belbis kita ceria dan kejam Waktunya kita belajar sambil memberikan sharing Ini menarik topik kita saat ini Pak Ben dalam belbis tentang faktor X Faktor yang membuat orang penasaran Tapi kadang tidak dipanggil Tidak digali dulu Tidak digali dulu Sebagai kali WSK hanya menjalankan besi segitu saja Oke jika orang lagi Banyak bisnis kuliner ikut kuliner Ikut kuliner Ikut fashion Tapi dia tidak pernah menggali produk sesuai dengan bahkan Nah ini mau kita bahas kemudian Oke, kita langsung saja Pak Ben Baik, sahabat-sahabat lelis Kedemu lagi kita di SMA lelis Radio Keylight malam ini Jumat 9 November 2018 Sahabat-sahabat ada satu tema Yang menarik buat saya Karena ini perlu saya sampaikan Dalam kerangka lembangan Semua sikap pintar yang benar dalam bisnis saya Temanya adalah Mengenai mengumumkan faktor X Ini saya ditemani oleh tamu saya Yaitu Tidak Apa kabar Tidak? Hai Alhamdulillah 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 ya Tidak ini merupakan Salah seorang siswa Pernama 100 pengengani kelas Yang diselenggalkan oleh Tim Sineritas HBCM Menjabat untuk pengengani kelas Dia juga bisnis patient Dan salah satu bisnis dia adalah Cocopa Design Dia khusus untuk hijab Iya Menjab ke wajah ya Boleh dikenalkan sedikit tentang bisnisnya? Iya Selamat malam Saya terjun ke dunia fashion ini Di tahun 2017 Mungkin baru 1,5 tahun Tema dari fashion saya itu Ke anak-anak Oke Anak-anak Di usia dari 6 sampai 13 atau 14 tahun Jadi panggung gitu Karena memang sulit sekali nyari baju anak Terutama yang hijab, yang nyaman gitu buat anak Jadi Pada akhirnya bikin sendiri Oh Bikin sendiri Untuk kemuruan untuk anak sendiri ya Kan anak-anak itu Apa ya Geraknya banyak Jadi mereka tuh harus Menurutnya nyaman Kebetulan Apa Kain bersambutnya Kenapa saya Kenapa saya juga Mendukung Jadi cocopa ini berdua Bisa ya Oh pameran Pamerannya Jadi kalau Sambat Jadi bisa jadiin ya Ada Komisi yang memaksa kita Dan jadi seorang yang berbunuh Apa hubungan materialnya Sambat Sambat Ketika seseorang mau Berbisnis Tentu yang ingin capai nanti Adalah Sukses dalam bisnis Sukses itu relatif Pasti Tapi biasanya ketika bisnisnya Sukses dikatakan lebih jelas Berukur kok Ada total revenue Berapa Total cost Berapa Sehingga dapat total profit Yang tentu sudah ditargetkan Sejak awal Selain itu Yang penting Karena dia membuat bisnis Kemudian berkembang Dalam jangka panjang Artinya apa Bisa dari skala mikro Berubah jadi kecil Kecil Menengah Menengah dan besar Nah Konsep ini harus dipahami Cuman Sejauh mana dia mengenali Potensi diri dia Berupa bakat dalam diri dia Yang bisa membuat Modal dasar Buat dia mengembangkan Nah Nah Mengenali bahwa Bisnis kita itu adalah Fashion Sebelumnya pernah bisa selain gak? Tidak pernah Bahwa itu Bisnis saya sebelumnya Tahun 2012 itu Spa Muslimah Spa Muslimah? Saya ngomongin maksud dong Gak boleh Kenapa saya pilih Spa Muslimah Saya itu senang Dengan perawatan diri Terus saya belajar Belajar banyak Dan memberanikan diri Ternyata Ketika kita memilih Bisnis Tapi tidak dijalani Dengan fokus Ya Ya Begitulah Akhirnya Akhirnya saya pada saat itu Masih Belum berani Melepaskan Status saya sebagai karyawan Oh Jadi terus terus masih karyawan ya Oke Oke Wow Sekarang juga masih sebetulnya Waduh Ya Tapi ada tim tadi ya Ya Ada tim Oke Jadi Lebih Sekarang itu lebih Lebih percaya diri Mengenali Kembali lagi tadi Kenapa ke fashion Dari Dari dulu Saya itu Apa ya Alhamdulillah Dipercaya teman-teman Jadi Kayak konsultan gitu Suka ditanya Jadi Bagusnya pakai apa ya Bagusnya kayak ini Digimanain ya Kayak gitu Jadi Mulai dari situ Kayaknya saya Saya disini deh Dan saya mengetar lari sekali Saya mengetar lari sekali Nah Jadi Sejatinya Bahwa kita sesuai dengan Potensi diri kita sebenarnya Jadi Pada 2012 Bila bikin sepahus lima Tapi Karena tadi Sebenarnya tidak Sesuai dengan Presiden dia Apalagi Sebenarnya Akibatnya ketika Apalagi Apalagi gak fokus Jadi Sudahlah Fakturasi Disitu Kemudian Gak fokus Akibatnya Apalagi Masih Karena memang gak ada Nah Oleh karena itu Saya ada dua Dua kata tadi Carilah bisnis sesuai dengan Kalian kita Bakat kita kemana sih Nah Bakat itu gimana Bisa didapatkan dari Lihat orang tua kita Dulu apa Bisa orang tua kita Dulu apa Jadi bakat kita bertani Kemudian Bisa dari Yang namanya Pendidikan kita Dari kecil apa Itu bisa jadi Lalu Kalau bagi saya Ini harus kita Kembali secepatnya Ketika kita harus Dari secepatnya Maka ada kesempatan Dan kita akan mengembangkannya Caranya gimana Tadi Fokus Itu pasti ya Fokus menjadi Sebuah Cara mendasar Seseorang Tidak fokus Maka dia punya Probability Atau peluang Untuk bergalan Kenapa Dia tidak bisa Mengamasi Melihat Perubahan lingkungan Dan pada akhirnya Membuat dia terancam Itu jadi peluang Itu jadi masalah Nah Yang kedua Bagaimana Bagaimana dia terus Belajar Karena Faktor X itu Bisa dikembangkan Terus Nah Cara untuk Belajar Nah Kalau konten saya Bisnis Ada 4 ilmu yang terkelasai Untuk di pelajaran Ilmu Interfonsif Ilmu Bisnis Ilmu Menajemen Dan ilmu Yang tepat Adalah Berkomunitas Kita ikut komunitas Ya Saya ikut komunitas Alhamdulillah Saya saat ini Dibimpin Oleh 120 KM 120 KM Naik kelas Dan diadakan oleh Sinergitas ABCDM Itu membantu sekali Membuka Wawasan saya Dari Gak tahu Gitu Memang sih awalnya Kaya dipaksa Dikasih PR Aduh Tapi Tapi Pas Jadi Kayak kebukaan Oh iya ya Oh iya Gitu Gimana Kita mau Tahu Itu ke depannya Gimana kalau Di awal Tidak direncanakan Dengan lain Gak tahu Visi-visinya Seperti apa Nah Banyak Komunitas Belajar Ini menjadi kesempatan Buat kita Apalatoris Terakhir Mentor 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 itu Penuh Karena Dia akan bisa Merekan kita Insight Tanah Nah Yang paling tidak penting Jalankan Jalan Jalankan Ketika kita menjelaskan Banyak bentukan masalah-masalah Yang kita hadapi Nah Ketika itu terjadi Disinulah Proses Pendewasaan Fokus Gak Insya Allah Dengan bantuan-bantuan itu Kita keluar dan bintuan Insya Allah Akan menjadi awal Bantuan-bantuan Jadi besar Itulah waktunya faktor X kita Yang awalnya kecil menjadi besar Mungkin itu sahabat-sahabat Dibu Semalam ini Terima kasih sekali ya Sukses dengan Cocopanya Cocopa Desennya Ini bagi saya Saya habis beraktif Karena Berangkat dari SPA Dan Jadi patient Semoga sukses terus ya Dan jangan lupa Untuk terus belajar Itu mungkin kan Oke Oke Menarik Sahabat K-Life Sahabat Belbis Perbincangan Pak Mer tadi dengan Tedian Dari Cocopa Desain Banyak hal Yang bisa menjadi inspirasi Bagi kita semua Dan yang pasti Kita akan semua kembali Di Belbis mendatang